Ya, Pemirsa Untung Bantai, kondisi terkini di Solok, Sumatera Barat, kita akan bergabung bersama kontributor Berita 1, Aidil Ikhlas Langsung, dari lapangan. Ya, Aidil, seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah ada perkembangan terkait pencarian korban yang tertimbun? Ya, selamat sore, tempat kami laporan, pati di lokasi longsor di Jorong Rawang, Kenegarian Batang Barus, Ketumatan Benong Talang, Kabupaten Solok, petugas masih melakukan pembersihan terhadap ruas jalan dan lokasi di mana longsor yang terjadi di hari tadi. Dua alat berat dikerahkan untuk membersihkan badan jalan yang tertimbun longsor hingga sepanjang 200 meter dengan kedalaman diperkirakan mencapai 6 meter. Dan dapat kami laporkan di dua arah jalan yang menuju Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan dari arah Kota Padang. Ratusan kendaraan masih terus antri untuk menunggu proses pembersihan jalan. Sementara itu warga sekitar yang ingin menuju ke seberang lokasi longsor berusaha untuk mencari jalan lain. Ira? Ya, Aidil, Anda katakan tadi jalanan dua arah dari dan menuju Kerinci, Provinsi Jambi terputus total, dan masyarakat harus mencari jalan alternatif. Apakah ada jalan alternatif yang disiapkan atau dicarikan oleh pihak-pihak yang berwajib begitu? Ya, dapat kami sampaikan untuk jalan utama atau jalan yang bisa dilalui kendaraan di lokasi tersebut tidak memungkinkan lagi. Warga yang mencoba mencari jalan itu hanya bisa melewati semak-semak dan pekebunan teh yang ada di sisi kiri jalan. Sementara untuk kendaraan yang memang ingin menuju ke Jambi ya bisa melewati jalan lain di arah lainnya di Sumatera Barat. Dan dapat kami laporkan juga saat ini sudah dibersihkan genangan air yang sebelumnya merendam sejumlah lokasi di kawasan longsor tersebut. Dan telah merendam sekitar tiga warung warga dan air tersebut sudah dialirkan petugas ke tempat rendah, kira. Baik Aidil, terima kasih. Berarti memang jalan menuju secara dua arah dari dan menuju ke Rinci. Provinsi Jambi putus total dan tidak ada jalan alternatif. Baik pemirsa demikian laporan dari Aidil Ikhlas langsung dari Solok, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!